Saya akhirnya setiap ada orang kampung anjing yang sudah kena parfum ngilir-ngilir Terus berak darah, batuknya batuk darah, muntahnya muntah darah Saya justru mereka marah sama saya, lupa malah juga senang melihat ada anjing sakit seperti itu Saya senang karena saya bisa obati Saya tidak jual anjing murahan, tapi yang saya jual ya tidak murah Ini berharap ke depan ada asuransi untuk hewan Semoga saja ini juga didengar sama pemerintah Artinya terhadap bagaimana, terhadap pemuliha biakan hewan biaraan Pengalaman kita ini ya Parfu itu bagi keluarga saya sudah penyakit biasa Raun pepaya kunyit sama telur ayam kampung tapi kuningnya saja Parfu dan distemper dengan ramuan-ramuan herbanya Adonannya Bureni, anjing sehat, tidak jadi menghadap yang di atas Mungkin Bureni bisa sampaikan Bu ke netizen Ya ini kenalin ini klien-kliennya Nah ini para netizen supaya tahu juga Bureni dan Pak Ompu, Bang Opu ini Dia selalu memberikan vitamin atau obat-obat, bukan obat-obat, nah vitamin Secara herbal untuk anjing-anjingnya Di antaranya supaya bulunya bisa bagus Terus anjing kalau sakit-sakit panas, sakit batuk, pilek, bahkan yang parah itu Parfu dan distemper dengan ramuan-ramuan herbalnya Adonannya Bureni, anjing sehat, tidak jadi menghadap yang di atas Mungkin Bureni bisa sampaikan Bu ke netizen Kita rutinkan hair well Bahan-bahannya itu jadi dari pohon daun pepaya Daun pepaya sama kunyit Daun pepaya kunyit sama telur ayam kampung Tapi kuningnya saja Sama madu Itu kita tambahin temulawak sedikit Temulawak buat menaiki nafsu makan Iya, betul Kalau kunyit kan buat adem ya Pencernaan, buat adem pencernaan Nah itu kita blender dulu Jadi daun pepaya kita blender Terus kita peres satu anjing, kita kasih satu daun pepaya Terus telurnya empat ya, telur ayam kampungnya empat Sama kunyit, sama madu Sama air degan, kita kasih air degan Degan itu kelapa ya? Iya, iya betul, air kelapa Soalnya air kelapa orang Jakarta gak ngerti ya Degan-degan bingung ya Degan itu deg-degan orang Jakarta ya Dan itu sering digunain Iya Kalau rata-rata ya, kalau orang awam Kalau udah denger parvo di stentor itu udah hal yang menakutkan lah Udah benar-benar momok gitu Mungkin untuk para netizen yang bisa nonton sekarang itu jadi sebuah at least daripada kita gak ngelakuin apa-apa mungkin bisa dicoba acara-inggu dan emang udah prove, udah terbukti efektif gitu kan Kenapa? Karena kalau parvo di stentor kan udah pasti kan imin badan dropnya, ekstrim, nafsu makan drop belum disertai dengan mencret-mencret biasanya maaf ya Dan ini sih ilmu herbanya berarti Kita kasih sehari dua sampai tiga kali itu Selama kurang lebih Selama kurang lebih tiga hari Dan sembuh anjingnya Dan sembuh Sembuh, kapan itu pengalaman kita ini ya? Parvo itu bagi keluarga saya Sudah penyakit biasa Bukan hal yang menakutkan Bukan hal yang menakutkan Karena saya pelihara anjing itu dari tahun 2006 Eh 2009 2009 saya pelihara anjing Pertama kali saya pelihara anjing Pertama kali pelihara anjing, pertama kali langsung kena parvo Jadi saya sudah gak mau lagi pelihara anjing Bikin trauma ya Pertama pitbull Saya pelihara pitbull Terus kedua saya pelihara ski Semua Jadi anjing saya mati Karena parvo Nah akhirnya Saya tanya kakek saya di kampung di Sulawesi Di Sulawesi sana itu Karena kita rumah panggung Di bawah itu Kalau orang muslim atau non muslim Kalau yang ini Kadang ada yang pelihara babi Kalau yang gak pelihara babi Kadang babinya naik ke atas panggung Nah untuk ngusir babi biasanya Ya harus ada anjing Tapi anjingnya di kampung Ya apa Misdom lah mungkin ya Misdom Nah dari situ akhirnya saya tanya kakek Dibuatlah di Tumpu-tumpu jadi satu bahan-bahan disebutkan istri saya tadi Terus untuk supaya dia gak trauma Makanya kita kasih air Air senjata 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 Terus berak darah, batuknya batuk darah Muntahnya muntah darah Sayang, justru mereka marah sama saya Lupa, malah cukup senang melihat ada anjing sakit Seperti itu, saya senang karena saya bisa obati Triline Rora dan berfungsi Berhasil ya Yang kemarin terbaru aja Kemarin sempat saya juga Saya juga ambil anjing Belgian juga Dari Kedirau Letter A Saya kasih nama Abdul Muttalib Artinya Abdul Muttalib Bukan ini ya, Muttalib Kalau yang lainnya kan gak boleh, ini Abdul Muttalib Abdul artinya hamba Mencret ya Terus ada darahnya, saya telepon kokaini dan lain sebagainya Suruh langsung dibawa ke dokter Dan saya yakin ini Kita trauma ya sama dokter Penyakitnya sama, biasa lah Ini mungkin parfum atau apa Kejalanya Tapi kalau secara klinis kami belum uji Tapi kalau yang dulu-dulu Kami sudah hasil uji klinis Baru dibawa ke kita, kalau teman-teman biasanya gitu Hasil uji klinisnya sudah memang parfum atau distemper Atau coronavirus Kan ada alat-alat tesnya itu Ya itu sudah, bawa ke rumah Tinggalkan di rumah 3 hari pasti sembuh Lupa, di rumah ada anjingnya, saya gak takut Karena saya sudah ada obatnya di sini tempatnya Soalnya, kalau coronavirus di anjing Nyebabkan mencret-mencret juga ya Oh iya, iya, iya Coronavirus itu Coronavirus di anjing Coronavirus itu Untuk anjing itu sangat jahat Dia itu Nggak anjing besar, nggak anjing kecil Semua disikat Cepat itu Iya, jadi dia bukannya pakai masker Bukan, itu corona COVID, kalau ini corona lain ini Iya, karena waktu itu pas bagi COVID itu kan Orang pada bingung Ah, anjing juga ada COVID Ada coronanya Sampai Bang Ompu ini saya gak lupa Mau corona lah, mau korola Mau Toyota, Altis, semua sikat Korola sikat ya Sikat Saya memang kemarin Kedatangan Bang Ompu Dan Bang Ompu ini sudah beli Sama saya dua ekor Dan disayang banget sama Ibu Reni Dan kemarin ngobrol-ngobrol Bang Saya tularkan ilmunya Ke para netizen-netizen saya Iya kan Oh iya, siap Dan Bang Ompu ini orangnya baik Dia tidak pelit terhadap ilmu Betul Tidak pelit terhadap ilmu Karena gini Nggak mungkin murid Itu bisa ngalah-ngalah guru Iya kan Orang mau jual herder Mau ngalah-ngalahin saya Nggak bisa Langit tingkat 7 Gue udah tingkat 7,5 Orang mau tingkat 3 Mau lawan tingkat 7,5 Mana bisa Judulnya mati bro Nah seperti ini Saya tidak pelit Saya datangkan dengan Bang Ompu Saya juga datangkan Pak Mul Pak Mul ini orang Kelapa Gading Orang Jakarta Cuman bedanya Ini tukang syuting Ini tukang banyak duit Bapak ini Bapak ini beli anjing Namanya Gordon Tahu Gordon Kalau Flash Gordon Yang ada kilatnya itu Ini Gordon Dan dia belinya juga Waktu umur 2 bulan Dan ini yang saya cerita tadi Saya baru menyumpai orang Seperti Pak Mul ini Hanya satu Saya jual seribuan ekor Kenapa? Anjing berapa Pak Tanto? 20 Oke saya transfer 25 Loh coba 5 jutanya Pak? 5 jutanya itu angpau 20 nya itu cuan Nggak ada orang kayak gini Coba Saya ketemu orang kayak gini 10 aja Kaya bro Tambah kaya Bukan kaya Tambah kaya Tambah kaya Tambah kaya dan tambah diberkati Coba Pak Mul Sekarang saya mau tanya Sama Pak Mul ini Bagaimana Pak Mul Kok bisa tertarik Untuk beli anjing Dari saya Ya Ferdinand Padahal yang jual anjing itu banyak Apalagi Kalau tadi kan Saya udah nanya sedikit Karena Basenya dari Dari nggak punya Anjing ras Tiba-tiba decide Untuk punya Anjing ras Dan langsung German Shepherd Dan langsung ke Koet Mew Gitu loh Karena Ya jualan anjing Benar-benar bakulan Banyak Gitu loh Siapapun jual anjing Bisa Nah kenapa Bisa mulusin ke German Shepherd Dan langsung ke Jagonya Herder Senusantara Telepon saya itu hari Minggu jam 8 Saya masih inget Dan masih inget Saya masih jalan pagi Karena dia begitu W.A. Saya telepon nggak diangkat Dalam hati saya Ini orang Biasa iseng Kepencet Ternyata dia bilang Lagi jalan pagi Dengan keluarga Kalah saya 10 menit Kemudian telepon sama saya Berapa? 20 juta Oke kok Gue transfer 25 Saya kaget Apa salah dengerin? Hari juga jadi 15 Satrasur 15 Boleh nggak kok Biasanya kan begitu Yang udah-udah Dan ngomongnya Sebentar ya kok Minta nomor kening Dada 3 menit Cering Uang masuk Dan beliau Tidak pernah Lihat anjingnya Sama sekali Cuma lihat foto Dan video Dan inget para netizen Bagi yang beli anjing Kepada saya Boleh tanya sama Pak Mul Selama anjing Dititipkan Boleh tanya Bang Ompu Saya selalu mereview Videonya Setiap pagi Betul Pak? Iya betul Betul Tujuannya apa? Semua yang punya anjing Itu lihat Pertumbuhannya Pertumbuhannya Dan anjing Pak Mul ini Mulai dari Masih segini Sampai sekarang Saya segini Pak Mul ngikuti Karena selalu saya kirim Saya nggak ada Bohong-bohongan Seperti saya cerita Youtube lain Eksu Tanto Kalau masalah Bohong apa tadi? Najis Najis Nggak mau bohong saya Buat apa? Bagian Youtube ini kan Ada recordnya Orang kan bisa Bisa cek balik Kalau emang bohong ya kan? Oke Pak Mul Sekarang kenapa Kalau bisa milih Pembelinya ke saya Kenapa kok Susah ngomong sama dia Banyak pembeli anjing Saya sebutkan Si A, si B, si C Monggo pilih Kenapa kok Jatuh fall in love-nya Ke Eksu Tanto Dan masalahnya kan Pak Eksu tidak pernah Ngiklanin anjing Itu loh Maksudnya Iya Iya Nggak pernah Ngiklan Jualan-jualan Enggak gitu Saya nggak pernah Iklan anjing Tidak pernah Ayo Pak Mul jelasin Pak Mul Ya jadi Pertama Memang dari tahun lalu Saya melihat ya Anjing apa yang cocok ya Jadi awalnya itu Melihat bahwa Memang kita itu perlu hobi Jadi jangan kerja Terus ya ada perlu hobi lain Saya suka olahraga juga gitu Tapi saya pikir ada Perlu punya anjing Kemudian Saya pikir ini juga bisa menjadi anjing Buat keluarga gitu Karena anak-anak itu sekolah Sport Ekstra kulikuler Dengan Dengan padat waktunya itu Mungkin perlu ada hewan peliharaan Jadi anjing keluarga Saya lihat-lihat lagi Tapi saya sendiri nggak suka Anjing yang kecil-kecil Jadi sukanya yang ukurannya lebih Besar gitu Nah akhirnya saya lihat Kok ini German Shepherd Talk Ini kok bagus ya gitu ya Warnanya Bentuknya Saya lihat di Youtube Sekarang media sosial ini kan Memberikan kita apa namanya Kesempatan untuk mengeksplore ya Nah kemudahan Nah dari waktu ke waktu Kita melihat ya Orang-orang yang punya passion Orang-orang yang punya komitmen ya Secara konsisten memberikan informasi itu Kepada masyarakat dan gratis Nah saya lihat itu Ada di Koeknew ini Bentar Saya pakai nama itu dulu Lanjut Nah Dari situ memang mungkin Bagi sebagian orang Melihat itu ada sisi komersialnya Tetapi saya melihatnya Lebih dari sisi Konsultatif selling namanya Ya tadi kalau Apa namanya Koeknew bilang tadi itu Kok kenapa beli anjing segini Malah dilebihkan Kita respect Kepada orang-orang Betul-betul punya passion Ya dari waktu ke waktu Secara konsisten Memberikan informasi Dan itu gratis Jadi kita dukung itu Semaknya disitu kira-kira Nah itu kira-kira begitu Pak Ferdinand Pak Egnu Kenapa Dan saya memang sengaja ngomong 20 juta ditambah 5 juta Supaya kalau beliau beli lagi Tetap ditambahin Ini kan trik Iya-iya benar-benar Iya kan Beli paha atas Dapet paha bawah Jadi jagonya ayam juga Iya Iya kan Beli paha atas Dapet paha bawah Nah sekarang nanti saya lihat bahwa Pak Mul begitu Sampai Nanti netizen bisa lihat di Apa namanya itu Youtube-nya Pak Mul sudah belajar Menuntun anjing Coaching klinik Iya Ada coaching klinik Ini anjing klinik Iya kan Jadi Pak Mul sudah mulai belajar Dan tidak menutup kemungkinan Kita akan memberi Pembelajaran Dan juga untuk Pak Bang Ompu ini Juga bisa menuntun anjing Bahkan anjingnya Dibak ke gunung apa Arjuna Gunung Arjuna Ini anjing dibak ke gunung Arjuna Kita lepas Mereka karena cintanya Mobil tidak bisa naik gunung Arjuna Anjingnya itu digonjengkan Ojek Ibunya yang meluk Dibak ke ojek ke atas Ini bentuk bahwa Dedikasi Dia cinta banget Dengan anjing Jadi Para netizen pun Tidak usah khawatir bahwa Saya satu Saya tidak pernah Beriklan Saya tidak pernah iklan Di Di website Manapun juga Saya tidak pernah iklan Sudah kira-kira Dua tahun ini Sejak covid Saya tidak pernah iklan Saya iklan di Salah satu website Yang minta Harus gini lah Minta saya harus Foto sama anjingnya Ini itu Saya sampai bingung Mereka itu Harusnya bersyukur Bahwa Rajanya Hederson Nusantara itu Beriklan di tempat dia Membuat Dia lebih terkenal Tapi malah Dia tidak percaya Sama saya Ya sudah Tidak usah Ngapain gitu Nyatanya Dengan saya punya Tuhan yang besar Selalu mengirim Pembeli-pembeli Dari seluruh Penjuru Nusantara Ini dua Orang pembeli baru Dan anjing saya 15 ekor Yang sebelumnya Ferdinand kesini Terjual habis Habis pak Saudaranya Yang mau undai-undai Yang you beli Habis Semua gak ada Habis Dan Hari ini pun Saya tetap Bertanya Pada Sesama Breeder di Indonesia Tentunya Breeder dikenal Eh Anjingnya yang Belum kejual Mana Barangkali Bisa saya Bantu jualkan Karena saya Gak punya dagangan Kalau saya gak punya dagangan Susah saya Saya gak bisa main Mobil legend Kan mobil legend Perlu pulsa Gak bisa beli Beli pulsa Main mobil legend Terus kayak ini Emang Katanya ada yang bilang Muka cabang Oh ya Tadi gue ngomong Dimulih mobil Jangan Percaya Dan jangan Dihiraukan Ada orang-orang Yang mengatakan Bahwa Saya ini cabangnya Ekyu Tanto Dan anjing gue Di upload Anjing gue Yang gue Pasang di IG Itu Di foto Di upload Dan Tadi udah gue tulis Ownernya Ekyu Tanto Sama dia Ownernya gak dihilangin Membuat orang percaya Dan Sampai hari ini Belum ada Yang Tertipu Karena Saya jual anjing itu kan 15 juta 20 juta Dan orang kan perlu Negosiasi khusus Tanya kiri dan kanan Dan saya juga Tegahkan sama Netizen-netizen Dan seluruh Yang mau Kepungin punya anjing Dari saya Saya hanya Memakai nomor HP 081 Itu depannya 2303 1966 Ingat ya 23 Maret 1966 Itu tanggal Lahir saya Jangan lupa kado Jangan lupa kado Jadi Gak mungkin salah 2081 2303 Itu tanggal Dan bulan 1966 Itu nomor HP saya Sama dengan Tanggal lahir saya Jadi Selain nomor itu Berarti Nehi Gak ada Gak mungkin Ngibul Ngibul Dan Saya tidak pernah Membelikan rekening Tidak pernah Memberikan Nomor rekening Saya Sebelum Orang-orang itu Deal untuk Membeli anjing saya Dan ciri kes pada saya Sebelum saya Membelikan rekening Saya selalu tanya Alamatmu Dimana Kalau dia Ngasih alamat Biasanya serius Seperti Pak Mul Saya tanya Pak rumahnya mana Saya tidak akan Ngasih nomor rekening Baru tanya rumahnya Jadi saya selalu tanya Rumahnya dimana Setelah dia kasih lengkap Oke Pak Bapak bisa Mbanking Bisa Oke saya kasih Dia Mbanking Kalau Oh nanti saya tunggu Ke ATM BSA Nanti kalau sudah Pintu Di depan pintu ATM Ngomong ya Saya kasih Saya tidak akan Sebarang kasih Nomor rekening saya Mereka-mereka Yang nipu-nipu itu Aduh Mereka gak takut Nanti berdiri Di samping pintu surga Di pintu loh Bukan di dalam surga loh Iya kan Saya juga di pintu Tapi kan saya punya orang dalam Tinggal telepon Mas anterin mas Langsung dijemput ya Langsung dijemput Dia kan gak punya orang dalam Di depan terus dia Sampai Besok dia di depan Nah itu loh Jangan suka nipu-nipu Yang nipu-nipu itu Banyak sekali Banyak sekali Saya aja pernah ketipu Serang gak ya Saya bu Pernah ketipu Tapi bukan anjing bu Saya beli meja bu Beli meja Gimana ceritanya lagi beli meja ketipu Saya ini kan gak pernah nipu orang Gak pernah bohong sama orang Itu pasti Oke Saya yakin saya gak pernah dibohong sama orang Oke Saya beli meja Jadi naib ya Iya kan Beli meja Kok bagus ini meja Saya pikir Kalau saya taruh terawas ya Murah 200 ribu berapa Iya kan Lo yang dateng itu Kok tanya sabun mas Yang dateng kok tanya sabun live boy Coba Siapa yang pesen ini ya Tanya istri saya Siapa? Enggak Lah ngapain aku pesen tempat sabun Kita pake shower Saya belinya bukan liwat Toko online gak Orang WAWA nawarin Oke Pantas Kalau online Kan kalau aplikasi kan ada Itu pihak ketiga kan 200 ribu itu pak Cukup cuma beli bandalem sepedanya Sepeda balap road backtrack Cukup Gak bisa lebih Ngapain Anak yang lu kasih makan uang 200 ribu itu Besok pasti kena parfum Dan pasti nyari bang opo Iya kan Nah itu gak ada niat dijual itu Saya kasih kapur bagus itu Gak racikannya Saya ngomong sama dia Mas Gimana kalau kita gak usah jual Kita berdermat sedikit Kita masukin botol Iya Oke Ibunya bilang Gak bisa Karena ada telurnya Telur Bisa Iya kan Kalau kita taruh kulkas Seminggu keluargas Kita taruh kulkas Nanti keluargas Tragmenter dari Papaya juga ya Bila nanti ini Bila ini pengacara Jangan sampai nanti Disu Disu pengacara Ini nendokmu buwoso mas Udah parfum keracunan Keracunan lagi Tambah mampus Jadi semaput Jadi dia bilang Gak bisa ya Sudah Jadi Saya lagi berpikir ya Kalau orang yang ngenak parfum Yang sekitar Surabaya Bisa kontak saya Nanti saya kontakkan Ke Bang Opu Supaya dibeli racikannya Iya soalnya kan Kalau ke dokter ya Ya bukan menjelekkan dokter gitu Maksudnya kan Kalau ke dokter Udah parkur di stemper ya Udah diklaim ya Udah lah Tinggal tunggu waktu aja lah Dokter itu adalah pengobatan Yang dia sekolah Kalau ini seperti Di Cina Zaman Shaolin dulu itu Wah Di bobo-bobo Iya kan Pakai obat herbal Orang seperti gini Ini jarang punya Makanya dia nanti Bang hari minggu dateng bang Saya suruh hari minggu dateng Yang masalah herbal-herbalan Gue kuras ilmunya dari dia Kebetulan Kita sama-sama hari Iya kan Dia pasti cerita sama saya Ini obatnya begini 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 Jadi Saya jadi tahu Oh Ya gak minta sih Kalau anjing saya Ada kejadian itu Pasti Dia Dia saya call duluan Iya kan Jadi Sekarang ini Penyakit Parvo dan december Memang penyakit mematikan Netizen Tetapi Itu Jangan membuat kita panik Karena masih ada Pengopu Dari Pasuruan Itu yang First experience itu Kadang-kadang yang kasihan Baru tetang gak punya anjing Langsung kena Parvo Itu udah Kayaknya Udah males banget deh Udah gitu kan Kalau Parvo di stemper Kan gak boleh punya anjing lagi Kan di rumah kan Dua ke tiga bulan Sebetulnya sih Boleh ya Karena masa inkubasi Ya jadi Jadi saya Maaf para netizen Satu Saya tidak mau beriklan Kedua Hati-hati dengan penipu-penipu Ketiga Sekarang saya Mengurangi Pengiriman anjing Ke luar pulau Kenapa Kalau orang luar pulau Mau beriklan Sama saya Saya langsung Direkan ke Kurirnya Ya jadi Gini mereka Satu beranggapan Saya cuan dari Kurirnya Ngapain Saya gak mau Kedua Harus diketahui Sekarang ini Anjing Kalau mau digirim Keluar pulau Malamnya itu Harus tidur Di kargo Kalau di kargo Kena tikus Kena apa Segala macem Kita gak tahu Masuk gudang kargo Kan Jadi kalau lu Mau kirim ke luar pulau Lu kontak kurirnya Saya kasih Nomor kontaknya Setelah lu Oke deal Bayar ke gua Gua begitu Kasih ke kurirnya Selesai Ya jadi Saya gak mau Seperti kemarin Saya kirim anjing Mati kan Jadi saya kirim Anjing ke Satu kota Di luar pulau Ujung Pesawatnya itu Pagi Malam Masuk di Kargo Pagi jam 6 Naik pesawat pagi Ke Jakarta Jam 8 Sampai di Jakarta Dia transit Pindah pesawat Oke Dia baru terbang lagi Jam 1 Atau jam 12 Saya gak tahu Pindah pesawat itu Anjingnya ditaruh luar Atau ditaruh dalam Saya gak ngerti Sampai di kota itu Anjingnya di hidrasi Dan 3 hari mati 3 hari mati Sekarang orangnya Minta saya ganti Saya bilang Gak bisa kan Masa salahku Karena tiap hari Lu beli anjing Tak video Gue video anjingnya Anjing mau berangkat pun Makanya gue video Semua Sampai malam mau berangkat pun Gue video Di karantina pun Di kargo pun Dua video Kalau sampai terjadi Apa-apa Itu di luar gue Setuju Bang Bu Setuju kan Jadi gue bukan Penanggung jawab Ya kan Sampai anjing lu terima Karena ini sudah Di luar kuasa saya Kalau dalam kota Di Pulau Jawa Itu di Jakarta Misalnya Saya bisa monitor Saya bisa monitor Kalau sudah pindah Sampai naik ke kargo Itu kan Sampai naik pesawat Itu kan Sudah di luar saya Kecuali Kalau Saya kirim ke luar pulau itu Anjingnya Misalnya Surabaya Menadu Surabaya Makasarnya Biasanya Maka transit Makasar kan Dia enggak Pindah pesawat Dia tetap Di dalam pesawat Biasanya transit Tapi anjingnya Enggak turun Itu saya berani Tapi kalau sudah Ganti pesawat Atau harus saya Apalagi kalau kejemur Taruh di luar Kejemur kondisi ya Sepuluh tahun yang lalu Saya pernah masukin anjing Lewat Lewat Amerika Itu mas kaya penerbangnya Punyanya Taiwan Tiba di Bandara Soekarnoata Dua ekor anjing Cucu Sambil menunggu Transitnya Pengurusan surat Surat itu kan lama Anjingnya Ditaruh Di kelantang Di tengah matahari Di pinggirnya pesawat Mati bro Mati Karena His stroke Maka dari itu Saya sudah Enggak mau Kirim anjing Ke luar pulau Kalau yang mau Beli sama saya Luar pulau Boleh Tapi langsung Ke kurirnya Jadi kalau ada Apa-apa Saya Ya tanggung jawab dia Ini berharap Ke depan ada Asuransi untuk hewan Yang bisa dikirim Karena mungkin Indonesia juga Mungkin kurang Begitu perhatian juga Dengan hewan Semoga saja Ini juga Didengar Sama pemerintah Artinya Terhadap Bagaimana Terhadap Apa Pengulia biakan Hewan Biaraan Karena Bang Ompu Pernah bilang sama saya Bang Ngomong sama saya Anjing itu Punya nyawa Dan punya hak hidup Betul ya Punya hak Betul ya Punya hak juga Nah ini Pengacara beliau Anjing punya hak hidup Jadi kita tidak boleh Mukuli sampai mati Atau menelantarkan Ada hukumannya ya Ada Ada hukumannya Tiap perbuatan yang Menurutkan orang lain Otomatis kan Itu juga ada tuannya Betul Cuman kan Kalau di kita kan Hukumnya terlalu ringan Kayaknya Benar-benar Sepirikan ya Benar-benar Ya udah Gue tinggal bayar Atau bayar Benar-benar Apalagi kalau sekarang kan Ngeliat yaudah Nyiksa anjing Gak bakal sampai spiral Kalau nyiksa kucing Padahal sama-sama Makhluk hidup Sebenarnya Harapan ke depan Juga praktis Maksudnya nyiksa kucing Diviralkan bang Kalau bisa anjing Nyiksa anjing gak Ya sebenarnya Tidak ada perbedaan Sebenarnya Itu kan diskriminasi Menurut saya Tapi yang jelas Setiap mahluk hidup Ada penghak di dunia ini juga Betul Saya ini ya bang Saya ini Dan pak mul Pak mul Dan semua netizen Di rumah yang lihat Saya perlu tahu Ingat tuh ya Saya ini tidak Cia Ngerti cia Saya gak makan Dari anjing Anjing itu adalah bagian dari rubi saya Kalau saya dapat jual Dapat cuan Atau dapat untung Atau dapat angpau Itu untuk apa Tolong di video Untuk membiayai operasional Kandang-kandang saya ini Belum staff Belum pegawai Untuk membiayai saya semua ini Lu pikir Gue datengan Ferdinale Gratis Gak gratis Kemarin saya jual radio Paling bisa Kemarin gue jual radio kan Gitu loh Kenapa Radionya udah gak ada puterannya Bu Iya kan Gak ada puterannya Saya jual Tapi tahun 70 Radionya kan Antik Iya kan Di setel Di on mulai habis Tetep buninya Cuma satu aja Kersek Kersek Jadi itu Semua para Netizen Semua tahu bahwa Saya ini Jual anjing Karena saya senang Saya hobi Dan anjing yang di Adopt oleh Pak Mul Tolong di video Pak Mul Yang jelas Orang ganteng ini Harus jangan sampai Bureng Pak Mul Dan Dan Pak Ompu Sama Bureni ini Semuanya yang bagus Saya Tidak jual anjing murah Tapi yang saya jual Tidak murah Tapi betul-betul Anjing yang Kualitas Nah terus Quite New Untuk Kan Pak Mul Katanya ada rencana Untuk nge-showin anjing ini Itu gimana Yang membedakan Antara Anjing show Sama anjing Untuk home Nah gini Ini perlu saya Ini perlu saya Jelaskan ya Perlu saya Jelaskan Ini kejadian Beneran ini Orang yang beli Anjing Awalnya Beli anjing Anjing saya Semua bagus kan Dia beli anjing Untuk biara Rumah tangga Untuk seneng Anaknya Semua Terus dengan Itu tadi Era sekarang Yang terbaru Lihat Youtube segala macem Oh lihat Siu anjing Terus keping Ikut siu Saya sudah ngomong Di Youtube saya Mulai dari tahun lalu Dan sebelumnya Lu kalau Mau siukin anjing Itu harus punya Tim kayak MotoGP Kayak Formula One Ya kan Ada yang tukang Mandiin Ada yang tukang Kasih makan Eh kebalik gini ya Tukang mandiin Kasih makan Lu harus gini dong Karena mandiin Kasih makan Ada yang tukang Ngempelin Ada handlernya Itu harus kita Perhatikan baik-baik Kalau lu Nggak punya Keempat ini Jangan harap Dan di rumah Harus betul-betul Taruh tempat yang Baik Awal panas Anjing Bulunya Gondol semua Mau ikut show Ya bisa sih Dapet nomor Nomor peserta Bisa dapet Iya bu ya Juru kunci Entah Juru kunci kan kasar Kalau juru kunci kan Di belakang Harus pakai juri Arab Bacanya dari kanan Kiri Jangan Dapet nomor peserta Bisa dapet Dapet lima Mau dapet tujuh Bisa Nah bisa Jadi Liku-likunya itu Banyak sekali Liku-likunya Banyak sekali Terus masalahnya gini Lu harus melatih dia Sekarang kayak videonya Youtube lu nanti kan Pasti keluar Anjing bisa lari Jalan Sampai rapi gitu Emang gampang apa Emang lu kayak Tukang parkir Kiri-kiri-kiri Kanan-kanan Lurus-lurus Nggak bisa Ini kita harus Melatih dia dengan baik Ini kejadian Ada orang Beli anjing ke saya Biaran rumah tangga Senang Itu nggak tahu Siapa yang kasih bisik Main pameran Main shoe Tentunya kan orang itu Ngomong Yang ngajak Kalau anjing Dapak Tanto Nggak isah Gini-gini Beli dari aku Beli dari saya aja Pasti dong Dibeli anjing Saya kasih tahu Para netizen Dan para penghobi anjing Yang mau main shoe Dan perlu dengarkan Baik-baik Tidak ada Breeder Yang namankan anjing Yang bisa menang Dijual ke lu Tidak ada Breeder Yang namankan anjing Yang bisa menang Dijual ke lu Tidak ada Dijual ke lu Tidak ada Dijual ke lu Tidak ada Dijual ke lu Dijual ke lu Dijual ke lu